Intro Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham Pada video ini, kita akan membahas satu saham yang PBV-nya hanya 0,3 kali saja Nah, apakah saham ini bisa dikatakan sebagai saham yang salah harga? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi Ingat kerugian kamu tanggung sendiri ya Saat ini kita akan membahas saham SIMP atau PT Salim Infomas pertama Teman-teman bisa baca di sini bahwa grup SIMP merupakan grup agribisnis yang terdiversifikasi serta terintegrasi secara vertikal di Indonesia Kegiatan utama grup SIMP meliputi seluruh mata rantai pasokan dari penelitian dan pengembangan Pemulihan, pemulihan benih bibit, pembudidayaan, dan pengelolaan kelapa sawit hingga produksi serta Pemasaran produk minyak goreng Artinya, perusahaan ini memiliki bisnis dari hulu ke hilir yang mana mereka mendominasi seluruh aspeknya Nah, secara garis besar ada dua divisi dalam perusahaan ini Yang pertama adalah divisi perkebunan dan yang kedua adalah divisi minyak dan lemak nabati Teman-teman bisa baca di sini bahwa untuk divisi perkebunan terutama bergerak di bidang pembudidayaan kelapa sawit Dimana sebagian besar pendapatan berasal dari penjualan minyak sawit atau CPO, inti sawit atau PK, serta produk-produk turunan lainnya Kemudian kita lihat sekilas untuk gambaran umum tentang produk perusahaan Tentunya teman-teman sudah tidak asing lagi dengan produk perusahaan, khususnya untuk minyak bimuli ini Dimana mungkin hampir di sebagian besar rumah menggunakan minyak bimuli ini untuk sebagai bahan memasak Berikutnya kita bahas dari probabilitas setiap bulannya Teman-teman bisa baca bahwa saham SIMP ini cenderung mengalami peningkatan di bulan Februari dengan probabilitas yang mencapai 70% Tapi sebaliknya pada bulan Mei, bulan Juni, dan bulan September saham ini punya probabilitas yang hanya 22% saja Artinya cenderung mengalami penurunan dibandingkan peningkatan Nah bagaimana untuk bulan Maret ini sendiri? Hingga video ini dibuat di bulan Maret tahun 2023 masih turun 3,2% Dan selama tahun 2023 masih turun 0,48% Sekarang kita bahas untuk laporan keuangan Q4 tahun 2022 yang dinyatakan dalam jutaan rupiah Teman-teman bisa baca disini bahwa total asetnya berjumlah 36 triliun rupiah Yang mengalami sedikit peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya Mayoritas aset berasal dari aset tetap sebanyak 19,2 triliun rupiah Ada juga saldo persediaan sebanyak 3,2 dan saldo kas pihak tiga sebanyak 3,6 triliun rupiah Nah dengan saldo kas yang berjumlah 3,6 Tentu perusahaan butuh sumber dana yang lain apabila ingin melunasi total liabilitas yang mencapai 14,9 triliun rupiah Apalagi liabilitasnya mayoritas akan jatuh tempo kurang dari 1 tahun dengan nominal 9,4 triliun rupiah Dimana mayoritas berasal dari hutang bank jangka pendek sebanyak 5,8 triliun rupiah Berikutnya kita bahas dari sisi ekuitasnya Total ekuitas perusahaan berjumlah 16,8 triliun Dimana mayoritas berasal dari saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya sebanyak 11,5 triliun rupiah Angka ini juga mengalami peningkatan dibanding tahun 2021 Berikutnya dari aspek laba ruginya Pendapatan usaha perusahaan ternyata mengalami penurunan Dari 19,6 turun menjadi 17,7 triliun Begitu juga dengan beban pokok penjualannya Yang turun dari 14,5 menjadi 13,1 Hal itulah yang menyebabkan kenapa laba brutonya mengalami penurunan Dari 5,1 turun menjadi 4,6 triliun di tahun 2022 ini Sekarang kita lihat dampaknya terhadap laba rugi tahun berjalan Ternyata laba perusahaan naik Dari 990 miliar naik menjadi 1,1 triliun rupiah di tahun 2022 Kenapa? Ada beberapa penyebabnya Yang pertama adalah penurunan beban pokok penjualan Yang kedua adanya penurunan beban penjualan dan distribusi Dari 852 miliar menjadi 492 miliar Ada juga peningkatan dari penghasilan operasi lain Sebanyak 140 naik menjadi 327 miliar di tahun 2022 Itu juga dengan adanya penurunan beban operasi lain Jadi disini bisa disimpulkan bahwa Kenaikan laba di tahun 2022 ini Bukan karena kenaikan pendapatan Tapi penurunan biaya-biaya Kemudian kita bahas dari historikal IPS-nya Teman-teman bisa baca disini Bahwa IPS perusahaan bisa dikatakan konsisten tumbuh Sejak tahun 2020 hingga 2022 Dimana kenaikan terbesar di tahun 2022 Dan sebagai catatan Perusahaan ini masih membukukan kerugian pada tahun 2019 Dan pada Q1 dan Q2 tahun 2020 Untuk aspek dividen mereka tidak konsisten membagi dividen Dimana pernah absen pada tahun 2019 dan tahun 2020 Dividen yield yang ditawarkan sekitar 3,1% Perknya 5,4 dengan PBV 0,3 kali Yang berarti Dengan harga persaham 414 Saham ini dijual lebih murah Karena mereka punya modal per lembar yang mencapai 1064 rupiah NPM 6,7 dengan ROI 7,1 Angka yang bisa dikatakan tidak terlalu tinggi Tapi juga tidak terlalu rendah Dan yieldnya sudah diangka 88% Yang berarti teman-teman juga harus pertimbangkan Meskipun masih di bawah 100% Tapi total liabilitasnya jauh lebih tinggi dari saldo kasnya Nah untuk historikal harga Dalam 5 tahun terakhir sudah turun 19% Sempat di 650 Tapi sempat juga di 169 rupiah Untuk historikal PBV Rata-rata PBV saham ini sekitar 0,4 kali Dan saat video ini dibuat PBV-nya diperdagangkan di bawah rata-rata PBV 3 tahun terakhir Dulunya sempat menyentuh PBV 0,6 kali Tapi sempat juga turun hingga ke PBV di bawah 0,2 kali Demikianlah pembahasan saham SIMP Selalu ingat bahwa pembahasan ini bukan rekomendasi Dan hanya informasi Segala kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri Ingat, profit kamu nikmati sendiri Rugi juga kamu tanggung sendiri Sebagai informasi apabila tertarik mempelajari analisa laporan keuangan Mungkin ibu cara cepat analisa laporan keuangan ini bisa membantu Disini banyak pembahasan Mulai dari saldo kas di komponen raca Hingga ke analisa arus kas Yang disajikan point by point Ada juga fitur Excel Yang berfungsi sebagai fitur screening laporan keuangan secara otomatis Yang bisa mempermudah kamu dalam melakukan analisa Apabila tertarik melakukan pembelian Silahkan chat saja di nomor WA yang tercantum ini Oke, sekian video ini semoga bermanfaat Thank you Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!